BANDEN Adanya Bandeng, FEMS, gak lepas dari cerita pada masa Kesultanan Banten. Selain sebagai pusat perdagangan rempah, Banten juga dikenal sebagai penghasil Bandeng. Soalnya, cita rasa Bandeng dari perairan Banten dikenal gurih, pulen, dan tidak berbau lumpur. Luas lahan budidaya Bandeng di sini bisa sampai berhektar-hektar di wilayah Domas Pontang dan Sawaluhur Serang, Banten. Oh iya, FEMS, ikan Bandeng mempunyai kebiasaan makan pada siang hari. Pada habitat aslinya, ikan Bandeng mempunyai kebiasaan mengambil makanan dari lapisan atas dasar laut, berupa tumbuhan mikroskopis seperti pelangton dan udang renik. Bentuk tubuhnya yang menyerupai torpedo dengan sirip ekor berbentuk cabang menandakan Bandeng tergolong perenang yang cepat, FEMS. Bentuk kepalanya yang runcing memudahkan Bandeng menembus gelombang atau badan air. Meskipun dapat dipelihara di air tawar atau air payau, ikan Bandeng tergolong ikan yerehalin atau organisme yang dapat beradaptasi dengan kadar salinitas. Keren deh!